Tidak ada satupun hadis sokhih menyebutkan angka 1500 tahun Jadi begini ibu bapak yang diamati Allah Angka itu muncul dari mana? Dari melakukan komparasi umur orang Yahudi, Ba'da Subuh sampai Duhur Orang Nasrani, Ba'da Duhur sampai Asar Orang Islam, Ba'da Asar sampai Agrib Lalu dihitung, Yahudi itu berapa tahun umurnya? Nasrani berapa tahun? Umat Islam berapa tahun? Ketemu angka 1500, tapi bukan hadis Itu hasil kombinasi Nah persoalannya, kita punya problem nih Ada satu problem kita Yaitu apa? Hadis Nabi SAW yang mengatakan Wa'idha kilang kodot tamadat Ciri-ciri fitnah Dajjal Sebelum Dajjal keluar itu apa? Wa'idha kilang kodot Ini sebelum Imam Mahdi tepatnya ya Sebelum Imam Mahdi keluar Itu ada fitnah Duhayma Fitnah ini cirinya apa? Wa'idha kilang kodot tamadat Kalau ada yang mengatakan Sebentar lagi Selesai Sebentar lagi rampung Tamadat Dia memanjang lagi Sebentar lagi rampung Memanjang lagi Saya menulis buku menanti Kehancuran Amerika dan Eropa Sejak tahun 2007 bu Sampai sekarang gak hancur-hancur Itu fitnah Duhayma begitu Memanjang Nah berarti apa? Disini ada patokannya Walaupun saya katakan demikian Tetapi Seandainya Ini seandainya ya Ya Seandainya Ya 2020 besok Imam Mahdi keluar Nyata Kod'i Valid Tidak ada keraguan sama sekali Misalnya Maka Kemungkinan 1500 Memang Lebih dekat Kenapa? Karena memang Imam Mahdi Masa berkuasanya 7 tahun 8 tahun Atau maksimal 9 Tahun Nabi Isa di muka bumi Berapa tahun? Ada 2 riwayat yang sohi 1 7 tahun 1 40 tahun Kalau versi Seh Yusuf Wabil Itu digabungkan 7 tahun itu adalah Masa turunnya di dunia 33 tahun Waktu diangkat ke langit Digabung Ketemu 40 tahun Tapi ada ulama yang Memilih Bahwa Yang betul Nabi Isa akan tinggal selama 40 tahun Taruh kita ambil yang 40 tahun Dan Nabi Isa ketemu dengan Imam Mahdi Berapa waktu yang tersisa? Maka Angka 1441 Satu Gitu ya Kalau Tadi yang saya katakan Benar-benar besok terjadi Maka memang Angka 1500 Itu Lebih dekat kepada Keniscahayaan Tetapi Syaratnya apa? Imam Mahdi Sudah nyata Kenapa? Kalau kita Ditakdirkan Ketemu sama Imam Mahdi Ya kemungkinan besar Kita ditakdirkan Ketemu Dajjal Kemungkinan besar Kita ketemu Nabi Isa Kemungkinan besar Ketemu Ya Jud Mama Jud Kemungkinan besar Buat yang usianya masih 30-20 Menyaksikan terbitnya matahari dari Barat Menyaksikan binatang melata Yang keluar dari perut Bumi Ya Dengan syarat apa? 2020 Nabi Imam Mahdi Muncul Tetapi Ini yang terakhir Yang ingin saya sampaikan Ibu bapak sekalian Tidak semua Kebenaran Harus disampaikan Kalau cuman bikin galau Bikin takut Bikin cemas Bikin bingung Bagaimana bersikap Disetop lah Gitu loh Ya Cuman maksud saya Ke bawah-bawah sana ya Ya Tidak sekali lagi Tidak semua kebenaran Harus disampaikan Terutama kepada orang awam Yang belum sanggup Untuk Berpikir merenung yang demikian Baru pengantin baru Kajiannya akhir zaman Terus begitu ya Akhirnya kemudian Gak jadi Begitu kan ya Jadi Aduh stres Begitu ya Baru ngenamar Baru ndaftar Kalau Gara-gara kajian akhir zaman Daptar hajinya Lalu dibatalkan Pernikahnya dibatalkan Itu Kajian fitnah Betul-betul namanya Ya Kita tuh Mengkaji begitu Maunya Harusnya Tambah ilmu Tambah mantep Kenapa Para sahabat nabi Adalah orang yang Paling paham Terhadap akhir zaman Tapi lihat Bagaimana sikap mereka Membangun peradaban Nah itu yang harus kita Contoh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Bantu yuk operasional rumah da'wah al-hujah Dan terselenggaranya kajian Serta da'wah al-hujah Dengan menjadi donator tetap Setiap bulan berinfak 30 ribu rupiah Dengan infaknya setiap bulan 30 ribu rupiah Insyaallah akan membantu da'wah al-hujah Dan jadikan ini amalan yang istiqomah Yang dilakukan terus menerus Atau kontinu Allah mencintai amalan yang istiqomah Walaupun sedikit Terus istiqomah setiap bulan Jangan berhenti Karena Allah mencintai hambanya yang istiqomah Dan insyaallah ini akan menjadi amal soleh jariah Dengan menyebarnya ilmu yang bermanfaat Yuk salurkan amalan istiqomahnya Setiap tanggal 3 setiap bulannya Melalui Bank Sentral Asia Dengan nomor rekening 2766015554 Atas nama Deddy Harveni Dan Mandiri Syariah Dengan nomor rekening 7102286299 Atas nama Deddy Harveni Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!